halo 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 guys welcome to channel item saya sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena saya subscribe itu gratis ya guys jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama semua video update-update Mimin terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia bersama Mimin yang udah nge-share video-video Translate Mimin juga terima kasih love you guys Oke di kita mau spoiler di episode ini ya di episode ini Wanwan nanti memberi pelajaran ke si Yao Ziwen ya dia suruh reka adegan yang harusnya buat si Gongsu jadi pemeran utama wanitanya dia pemeran utama laki-lakinya si kepala gister tadi tuh guys nanti dia juga menyuruh penatua ketiga buat ngikutin ibunya si Jaiji sama kepala pelayannya pas diikutin ternyata tuh kepala pelayan sama mamahnya si Jaiji itu lagi ada di sebuah hotel nah lagi naik sudu-sunuh tuh tiba-tiba di videoin deh tuh eh gimana reaksinya ya ya kita lihat dulu ya gimana reaksinya Oke selamat menonton ciu wanwan lagi baca naskah kalian bener-bener tidak profesional baik pemeran utama wanita maupun aktor pilihan tetapi sutradara salah bagaimana film semacam ini bisa menjadi populer itu benar hidup tige kamu benar sekali seperti yang saya katakan sebelumnya ini tidak memiliki dampak visual dan daya ledak seperti itu lalu sutradara menurutmu siapa yang lebih baik menjadi pemeran utama wanita Direkturnya saya tidak tahu aku pikir bagaimana ya Jaiwan kebay apa yang kamu katakan lalu aktor utama laki-lakinya itu kamu nah apakah kamu bisa menurutmu siapa yang lebih baik menjadi pemeran utama laki-lakinya itu kamu kamu akan menamparku kembali hai 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 apa yang kamu katakan tidak aku ingin dedikasikan diriku untuk seni ya baik kamu cari mati apakah kamu pikir aku bisa melawan apakah kamu pikir kamu bisa melawan sky entertainment hanya dengan dua pria itu kamu akan mati secara mengenaskan termasuk keluargamu tidak akan ada yang hidup sering banget ya Jaiwan kamu hanya seekor anjing yang kupungut saat itu kenapa sebelum kamu sukses kamu sudah berani menggigit tuanmu ya baik tunggu saja aku akan membuat puber lutut di kakiku kamu benar-benar cukup berani kamu benar-benar cukup berani aku sedang berpikir untuk menghukumu dengan mengambil beberapa gambar nanti mengapa kamu dan aktor utama tidak membuat film dokumenter dengan pisau dan senjata yang asli wow direktur apakah kamu bisa bisa apakah kamu sudah bisa mulai bekerja oke ayo syuting ya baik tunggu saja ya Jaiwan jangan khawatir jika ini berakhir terlalu cepat tidak ada artinya kan permainan baru saja dimulai jika bukan karena dukunganku apakah dia akan bisa berada di posisi ini tidak apa-apa jika dia tidak memiliki rasa terima kasih sedikitpun dan bahkan menggigitku kembali orang seperti ini benar-benar ada ternyata ada dunia nyata juga ada sekarang kartu Yeziwan ada di tanganku dia mungkin tidak berani berbicara tentang apa yang terjadi hari ini penatua pertama penatua ketiga bagaimana dengan tugasmu yang kupinta Walter Huang dan Yang Ming Sui dari keluarga Ye sering pergi ke hotel untuk melakukan hal-hal kotor tapi kamar hotel mereka terlalu tinggi menurut penatua ketiga apa yang harus aku lakukan jika anda mempercayai saya serahkan tugas ini pada saya aku pasti akan memberikan hasil yang jelas oke hanya jangan membunuh siapapun lakukan tiga hari kemudian di dalam kamar hotel hmmm lagi ngapain tuh gua lagi gitu lagi diganggu foto dan rekam mereka siapa kamu? apa yang kamu inginkan? apa yang kamu inginkan? mengerikan sungguh mengerikan ada berita besar siapa orang-orang ini? dan mengapa mereka mengikuti kita? untuk tujuan apa? kemerasan? atau kalian berdua ayo ikut kami jalan-jalan pergi mau bawa kami kemana? mau bawa kami kemana? beraninya kau menculik pelayan cepat panggil polisi apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? kami cari mati kami cari mati tidak tahu siapa yang cari mati nanti oke guys thank you see you next time bye-bye 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 bye-bye